Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2021, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui DP3AP2KB terus gencar mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak yang tergabung dalam forum anak daerah. FAD didorong menjadi pelopor dan pelopor anak guna tercapai dan terlindunginya hak-hak anak yang ada di Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengikuti peringatan Hari Anak Nasional 2021 pada 23 Juli. Karena masih dalam situasi pandemi, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih digelar secara virtual. Peringatan Hari Anak tahun ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Perayaan ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah selebrasi, tabe juga mampu membuat semua pihak dapat berpartisipasi menjamin pemenuhan hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya pemenuhan hak anak, Kepala DP3AP2KB Rusmadi mengatakan, pihaknya terus gencar mensosialisasikan dan memberikan pengertian kepada semua anak yang tergabung dalam forum anak untuk dapat menjadi pelopor dan pelopor dalam upaya pemenuhan hak anak. Untuk itu kita sesuai dengan amanat hak anak, tentunya kita harus memupayakan agar hak-hak anak itu tetap diberikan dan terlindungi seperti hak hidup dan berkendang, hak bermain, hak pendidikan, dan hak berpartisipasi serta yang lainnya. Nah kita khusus di Kementerian Balong sekarang ini gencar-gencarnya melakukan sosialisasi pemahaman dan kepada anak-anak kita yang tergabung dalam forum anak daerah atau forum anak desa. Nah disana kita berikan pemerintian, pemahaman agar sebagai forum anak desa harus mengadepankan 2P yaitu 2P itu sebagai pelopor dan sebagai pelapor. Anak-anak sebagai pelopor dan pelapor diharapkan mampu memberikan solusi dan juga mampu untuk melaporkan apa yang terjadi pada anak di sekitarnya ke pihak terkait. khususnya ketika menemukan hal yang melanggar hak anak seperti diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan terhadap anak. Mari Ulpah TV Tabalong melaporkan.